selamat menikmati sangat bisa hanya tidak semua batu akan hancur oleh sulfuric acid atau H2SO4 inilah hasil dari dengan kimia dan ini hasil dari dibakar kita akan mengadu sistem dibakar dan sistem di hancurkan dengan kimia ada plus minusnya dimana mari kita saksikan bersama salam untuk kawan-kawan saya di Malaysia yang meminta supaya saya menghancurkan IC dengan kimia juga saya akan supaya fair atau saya ketengahkan dua metode ini supaya bisa ditimbang mana yang baik juga saya salam untuk sahabat saya di Tasik Malaya Pak Haji titik-titik dan kawan-kawan yang ada di Garut di Papi dan dimanapun tempat yang menyaksikan ini apakah ini sekali lagi apakah ini bisa digunakan untuk penghancur batu? bisa tetapi coba dipertimbangkan apakah biaya dan lain sebagainya itu di luar kendali saya baik silahkan menyaksikan channel ini untuk membandingkan supaya biaya produksi kita semakin mengecil dan hasilnya semakin maksimal berbagi ilmu adalah sebagian dari mengamalkan agama kita tidak rugi kalau kita bagikan secara massal like, komen, subscribe, di share terima kasih ya baik di depan saya ada dua IC yang kita ambil dari limbah elektronik seperti dari HP atau dari laptop dan lain sebagainya komputer atau apapun yang terdapat IC-IC seperti ini dilepaskan dan di dalamnya terdapat macam-macam seperti nah ini ya sudah kita pecah sedikit ini palladium kemudian ini emas ya kalau kita kelopek emas dalam pengolahan ini banyak kawan-kawan yang menghubungi saya untuk caranya seperti yang di luar negeri di luar negeri itu apa itu maksudnya maksudnya kalau bisa jangan dibakar kalau bisa ada kimia apa yang bisa menghancurkan PCB terus nanti bisa keluar emasnya seperti ini katanya seperti yang di luar negeri-luar negeri baik saya akan laksanakan siap bang saya akan laksanakan itu seperti yang di luar negeri-luar negeri tetapi saya akan membuat dua cara atau dengan cara tradisional membakar yang kedua akan saya larutkan ini ke dalam cairan kimia bagus yang mana efektif yang mana mari kita coba ini akan kita larutkan dalam cairan kimia dan ini akan kita bakar juga teknik pembakarannya mohon diperhatikan supaya jangan sampai nanti dikira hanya dibakar-bakar biasa juga dibakar dengan teknik yang harus dipahami maksudnya apa dibakar itu apakah dibakar sampai leleh atau dibakar bagaimana tujuan apa dibakar nanti saya akan jelaskan karena ini akan melawan cairan kimia yaitu versus yang seperti orang luar negeri-luar negeri itu sekarang saya singkirkan kita akan metode melarutkan dengan kimia kimia apa yang kita butuhkan yang pertama tentu adalah kompor buatan sendiri ala kadarnya yang kedua medianya adalah gelas kaca kita langsung masukkan saja IC-nya ini ini IC-IC ya sudah jelas kemudian kita yang kita butuhkan selanjutnya adalah ini H2 SO4 atau asam sulfat pekat ini ya sedikit saja karena tinggal sedikit kita masukkan semuanya sampai tenggelam pas ya sampai tenggelam hati-hati kalau terkena asam sulfat pekat cepat disiram air yang banyak tenggelam semua masih bisa ditambah dikit ya cukup kemudian kita lakukan pembakaran masukkan dalam kompor atas kita singkirkan dulu kita siapkan kompor pembakaran untuk protek dan untuk kerja baik Nah kita lanjutkan Nah kita menjadi api Saya suka sekali Sepuyar tungku ini Bisa saya ajak jalan-jalan kemana-mana Ya Kita lakukan pemanasan ini Sekitar 80 derajat Panasnya jadi apinya kecil aja Dia akan berproses Ini Cara saya Jika mau melakukan produksi masar Seperti yang Dilakukan teman-teman Silahkan dimodif dengan cara yang Sebaik mungkin Yang jelas H2SO4 ini Harus dipanaskan Dengan IC kita ini Baik Ditambahkan air Kita tambahkan air Di kontrol ya Jangan sampai terlalu mendidih Kalau terlalu mendidih Kasih air Supaya jangan Blutak-blutak Kalau terlalu mendidih Kasih air lagi Begitu Dan kalau sudah hangat Disini Airnya sudah penuh Sudah cukup Kita matikan saja Kita matikan Ini air sudah panas Jadi sudah 80 derajat Biarkan saja Sampai Bereaksi Ini sudah Kalau diaduk Sudah kayak lumpur Tinggal Mungkin Beberapa PCB Sudah hancur Tinggal besi-besinya Nanti kita cuci Biarkan dulu Oke Sambil menunggu Dingin Sekarang kita Bakar IC ini Kita coba bakar Terima kasih selamat menikmati 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 side of the shack selamat menikmati 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 membakar IC berarti ada kemungkinan logam berharga seperti paladium atau emas itu terbang pada saat pembakaran IC makanya teknik pembakaran harus betul-betul ahli atau pengalaman jadi hanya untuk membakar IC saja mentah-mentah begitu kemudian gelondong atau penumbukan atau di gelondong ya kalau teman-teman yang partai besar di gelondong pertama dibakar kedua di gelondong setelah di gelondong atau di giling itu perhatikan ini banyak teman-teman saya melihat mengintip cara kerja beberapa teknik penggelondongan mereka rata-rata banyak yang tidak perhatikan ada mikron-mikron kecil sekali yang hilang ini pada saat ditumbuk atau di gelondong sebenarnya ini dia arusnya ini penuh IC emasnya ini penuh ya itu ya harusnya emasnya penuh keliling gitu ya tetapi itu ada beberapa serat-serat emas yang hilang itu sebenarnya dimana itu sebenarnya ada di sini nah serbuk halus ini yang kalau kita ayak sebenarnya jatuh jatuh ini ada emasnya juga ini ada emasnya ini ada emasnya jadi mau tidak mau semua lumpur ini tidak boleh kena air kalau kena air nanti kadang-kadang bisa larut terbawa air tercuci air jadi dalam penggelondongan penggelondongannya harus kering kalau mau menggunakan sistem sistem dibakar jadi dibakar terus dibuat lembut disedi di diperhatikan cara bakarnya gitu ya nah ini menentukan keberhasilan untuk teknik pembakaran IC dibakar ini kebanyakan lalu seperti apa lalu kita gunakan air raja kita mungkin ada teman-teman yang menggunakan teknik baik sekarang kita akan melihat plus minus dari air dengan asam sulfat saya akan tuang lihat airnya hijau airnya hijau saya kata saya ulangi sekali lagi airnya berwarna hijau dan ini hancur dan ini sudah hancur IC nya saya akan tuangkan ke berwarna hijau ini kita tuangkan apakah betul-betul sudah hancur menjadi tepung hohoho hancur lebur jadi tepung ya hancur tak tersisa nah namun demikian ini sempurna IC sekeras apapun hancur dan tidak ada yang terbang kalau ini dibakar tadi ada yang terbang-terbang sedikit kemudian digelondong dia tepung-tepungnya ini harus diolah karena nggak boleh hilang demikian juga dengan ini ya ini masalah dengan kimia yaitu dengan H2SO4 IC IC ini akan terlebur semua disini semua akan menjadi hancur lebur jadi lumpur juali unsur-unsur emas ya unsur-unsur emas tidak akan hancur disini dia akan tetap seperti itu nanti kita bisa saring nah tetapi ada kelemahan disini perhatikan kelemahannya apa kelemahannya adalah kalau kita perhatikan mungkin ada tutorial-tutorial yang sudah mengajukan ini setelah jadi lumpur ini airnya dibuang wah jangan ini air jangan dibuang ini adalah air paladium paladiumnya itu ada di dalam air ini jadi kelemahannya dimana ketika menggunakan H2SO4 menggunakan H2SO4 untuk melebur menjadi tepung ini memang kemungkinan kecil untuk terbuang materi-materi berharga lokam-lokam berharga karena akan diungkap dan masuk sini semua tapi jangan salah H2SO4 itu ketika dalam posisi panas dipanaskan dia akan meleburkan atau melarutkan paladium menjadi air jadi yang ada disini ini adalah paladium yang sudah menjadi air jadi air ini yang ada disini yang masih berair ini adalah air paladium maka kalau kita mau mengambil logam berharga paladium dengan sistem H2SO4 hati-hati kalau disini kita jamin pasti terambil paladiumnya secara maksimal karena masih ada disini semua tetapi kalau disini itu sudah terbagi menjadi dua yaitu di air yang masih ada lumpur ini dengan yang ada di sini yang masih ngendak dibakar atau di menggunakan H2SO4 tetapi jujur kalau memang pengolahannya sangat pengolahannya super sabar maka menggunakan kimia ini hasilnya lebih maksimal tapi memang rentetan produksinya harus lebih sabar karena air yang ini bagaimana caranya supaya kita bisa itulah air paladium yang akan kita saring 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 kemudian tepung tepung ini yang ada disini itu pun masih mengandung emas ya karena dia sebenarnya serbuk-serbuk emas yang 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 kulit-kulitnya dihancurkan juga banyak lagi paladium-paladium yang menjadi air disini jadi kalau mau menggunakan mengolah paladium mengambil khusus paladium maka IC dengan H2SO4 itu airnya sudah menjadi paladium begitu saja caranya jadi ini sudah air paladium kemudian kita proses lebih lanjut dengan cara di direbus setelah dibakar-bakar-bakar menjadi kering tepungnya gitu ya ini ini dibilas dengan air dulu terus airnya saring kesini supaya paladiumnya tidak hilang kemudian limbah inilah yang akan kita olah ke dalam masukkan ke dalam air aja menjadi kering seperti ini kita buat kering seperti ini kemudian masukkan ke air aja atau 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 langsung setengah basah boleh dimasukkan ke dalam air aja pun boleh tidak ada masalah supaya mengirit mengirit waktu dan biaya produksi jadi setelah kita air kita pisahkan sebisa mungkin ini masukkan ke dalam air aja baik demikian kesimpulan bagaimana menghancurkan IC IC ini untuk teman-teman ini adalah jadi kesimpulannya ada plus minusnya ketika dibakar ada plus minusnya ketika di hancurkan dengan sistem kimia yaitu dengan menggunakan H2SO4 atau sulfuric terima kasih